Intro Halo, apa kabar? Apa kamu tahu siapa orang terkaya di Indonesia tahun 2020 lalu? Orang terkaya di Indonesia tahun 2020 menurut majalah Forbes yang dirilis pada tanggal 9 Desember 2020 adalah Pak Robert Budi Hartono pasti sudah tidak asing lagi dengan nama beliau apalagi setelah mengetahui salah satu perusahaan yang beliau miliki yaitu PT Bank Sentral Asia TBK Pak Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Owe Huijong lahir di Semarang 28 April 1940 merupakan seorang pengusaha Indonesia yang cukup sukses bahkan bisa dikatakan pengusaha yang memang beberapa tahun bisa mempertahankan bisnisnya bahkan sampai puluhan tahun ia merupakan anak kedua dari pendiri PT Jarum yaitu Owe Hui Guan Taukah kamu bahwa Pak Robert Budi Hartono selain memiliki perusahaan jarum juga memiliki PT Bank Sentral Asia yang berkode BBCA bila dilihat dari Bursa Efek Indonesia Pak Budi Hartono menguasai lebih dari 51% sahamnya Berdasarkan keterangan majalah Forbes pada Kamis 10 Desember 2020 total kekayaan mencapai 38,8 miliar USD atau setara dengan 546,9 triliun rupiah jika menggunakan kurs di angka 14.094 per dolar Amerika Serikat kalau kamu punya kekayaan sebanyak itu kamu tidak perlu kerja lagi alias sudah finansial freedom terlebih setiap tahunnya BCA selalu membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya selain memiliki kedua perusahaan jarum dan BCA Pak Robert Budi Hartono memiliki kebun kelapa sawit seluas 65.000 hektare di Kalimantan Barat sejak 2008 dan perusahaan elektronik bernama Politron yang beroperasi lebih dari 30 tahun tidak hanya itu beliau juga membeli kaskus yang merupakan situs paling populer di Indonesia di tahun 2011 wah gak heran ya beliau bisa kayak itu bank BCA adalah bank swasta Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV yang masih belum termasuk TPK jadi sahamnya belum bisa dimiliki oleh semua orang lalu kemudian pada tanggal 31 Mei 2000 bank BCA merubah statusnya menjadi perusahaan terbuka atau dikatakan perusahaan tersebut IPO seharga Rp1.400 Taukah kamu berapa harga saham BCA saat video ini dibuat harganya yaitu Rp35.400 per lembar saham pada tanggal 24 Januari 2021 sudah naik sekitar 2428 persen sejak awal IPO Pak Budi Hartono dan keluarga membeli saat krisis 1998 dimana saat itu dulunya milik orang terkaya di Indonesia juga yaitu ayah dari Pak Antoni Salim bernama Pak Sudono Salim yang saat itu memiliki masalah tentang keuangan di perusahaan beliau lalu Pak Budi Hartono bisa memiliki BCA tahun 1998 bayangkan saat krisis Pak Budi Hartono justru berinvestasi di saham yang sedang bermasalah karena yakin perusahaan itu bisa berkembang di tahun berikutnya sampai saat ini Bank BCA terus menjadi bank yang setiap tahun labannya selalu naik dan selalu konsisten dan sahamnya juga kalau dilihat secara jangka panjang itu selalu naik jadi apa yang kita bisa petik dari pelajaran dari Pak Budi Hartono jadi sekecil apapun investasi kita ketika investasi yang aman bertumbuh dan kita tahu mengelolanya dan tahu resikonya investasi kita akan memperoleh hasil yang meningkat di tahun berikutnya semoga bisa bermanfaat video ini nantikan video berikutnya selamat menikmati